Selamat datang di kelas pendidikan keluarga negaraan. Ini sebetulnya delay ya. Rekaman ini itu kejadiannya itu sudah lewat ya. Kelasnya tapi saya rekam ulang materi di pertemuan pertama kelas keluarga negaraan yang mahasiswanya itu dari lintas jurusan. Kebetulan kalau di UGM itu ada mata kuliah wajib kurikulum, ada pendidikan Pancasila, ada keluarga negara, ada agama, ada bahasa ya. Nah, di mata kuliah ini yang judulnya pendidikan keluarga negaraan, pengampunya saya. Saya di pertemuan pertama ini akan mengajak peserta untuk brainstorming. Sebetulnya kenapa sih sudah kuliah kok ketemu lagi sama pendidikan keluarga negaraan. Jangan-jangan cuma pengulangan seperti dulu pas SD, SMP, SMA gitu ya. Seperti sangat normatif sekali, tenggang rasa, empati, bagaimana kita menjadi anak yang baik gitu ya, bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, taat aturan dan seterusnya gitu. Tapi kalau di bangku kuliah, nah itu harus lebih beda gitu dengan yang SD, SMP, SMA. Dalam konteks kehidupan berbahasa dan bernegara, kalau dalam kacamata negara ya warga negara itu harus taat, tunduk pada aturan gitu. Tapi kalau di kelas pendidikan keluarga negaraan ini, saya tidak mau dominan normatifnya. Karena kalian sudah kuliah ya, teman-teman yang nonton ini sudah kuliah, asumsinya ya. Karena kalau di Youtube yang nonton ini tentu berbagai kalangan, tapi kalau di kelas saya ya pasti baru semester 1, semester 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kelas ini sebetulnya tidak lebih dan tidak kurang ya, adalah kelas pengantar politik sebetulnya. Kita akan membahas isu-isu aktual ya, dan based on research, apa yang kita bahas nanti kita akan merujuk pada jurnal ya. Misalnya mau bahas tentang pemilu, tentang orang-orang kok ngomongin tentang kecurangan pemilu, ngomongin tentang oligarki, ngomongin tentang korupsi, ngomongin tentang dinasti gitu ya, politik dinasti. Nah, kita nanti akan rujuk langsung cari tuh di jurnal, apalagi teman-teman yang kuliah di UGM, silahkan buka UGM Lib. Itu aja, ketik di Google, nanti keluar disitu klik akses jurnal, login pakai email UGM kalian, lalu nanti muncul tuh deretan jurnal yang UGM langganan, sampai ber-MM itu per tahun itu, mahal itu untuk langganan itu. Jadi salah satu privilege untuk anak UGM itu bisa mengakses itu gitu. Sayang, itu UKT kalian juga dipakai untuk bayar jurnal itu gitu ya, langganannya. Jadi silahkan diakses. Lalu untuk social humaniora, untuk isu-isu kita, saya merekomendasikan JSTOR disitu. Ada juga Science Direct, Science Direct ya. Tapi yang paling sering saya pakai itu ya JSTOR itu. Buka JSTOR, kemudian ketik keyword disitu, ketik aja langsung Civic Education. Nah itu banyak muncul nanti pengantar tentang kuliah, tentang pelajaran-pelajaran keluarga negaraan gitu. Tapi kalau isu-isu lainnya juga bisa, misalnya saya coba juga disini ya, langsung kita praktikan. Teman-teman bisa buka UGM Lib. Nah ini ada di layar yang saya tampilkan. Oke, nah muncul ini. Klik akses e-journal, database e-journal yang ada di UGM disitu. Nah itu harus login dulu. Loginnya itu pakai email UGM. Kalau teman-teman yang nonton ini kebetulan dari kampus lain, monggo bisa pakai layanan di perpustakaan kampusnya untuk akses jurnal. Oke, itu ya soal untuk sumber-sumber belajar itu ada banyak bisa diakses. Karena mata kuliah ini mengacu pada penelitian-penelitian yang terpublis dalam bentuk jurnal. Lalu untuk brainstorming, nah apa bedanya mata kuliah ini dengan pendidikan keluarga negaraan di SD, SMP, SMA? Kalian boleh mempertanyakan ulang kenapa kita harus taat pada aturan? Terus, apakah semua aturan itu harus ditaati? Boleh nggak kita mengkritisi aturan itu? Boleh nggak kita meragukan aturan itu? Kalau mau mengkritisi, meragukan bagaimana caranya. Nah itu salah satu bagian yang penting. Jangan cuma kita kritis, tapi kita nggak tahu cara menyalurkan kritisisme kita itu. Kita mau mengkritisi pemerintah, tapi ada caranya gitu kan. Mulai dari cara yang vulgar sampai yang smooth gitu. Tapi cara yang saya maksudkan di sini lebih kepada bagaimana kita sebagai warga negara, kalau nggak setuju sama aturan, ada jalannya. Misalnya ingin merubah satu aturan, ya mau demo di depan kantor DPR, atau mau demo ke depan MK, atau demo ke depan istana presiden. Nah ini tentu ini adalah pilihan yang silahkan kalian renungkan sendiri gitu ya. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian kita akan bahas di kelas ini. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Mana batasan hak, mana juga batasan kewajiban. Apa hak kita dan apa kewajiban kita kepada negara, apa kewajiban negara kepada kita. Nah hal-hal semacam itu kan sebetulnya di bangku kuliah memang harus lebih advance, harus lebih banyak kita mempersoalkan kembali gitu, secara kritis dan radikal. Radikalis ini bukan radikal yang kamu jumpai di TV tentang terorisme itu, bukan. Radiks, dari kata radiks mengakar sebetulnya, pemahaman yang lebih mengakar gitu. Nah mata kuliah ini sifatnya wajib dan jangan pusing teman-teman. Pendidikan keluarga negaraan, kalau terlalu kuno kedengerannya, ganti aja ya pakai pengantar politik lah gitu ya. Tapi kalau kita mau ganti di kurikulum itu nggak bisa, karena itu sudah jadi peraturan ya. Brainstorming berikutnya, kenapa kita penting bernegara? Bisa nggak manusia itu hidup rukun tanpa negara misalnya? Sebagian besar orang akan menjawab, tidak bisa. Kenapa? Karena negara itu hadir sebagai wasit sebetulnya. Sebagai wasit yang memoderasi, menengahi berbagai ragam keinginan, kemauan dalam masyarakat. Ada lima orang dalam satu kelompok aja itu, lima kepala ini beda-beda kemauannya. Kemauannya yang juga multidimensional, yang berbagai macam lah kemauan, mau makan aja itu seleranya banyak, tentang yang disebut sebagai kemakmuran aja itu kan beda-beda. pemahaman orang. Bahagia juga. Emang konsep kita tentang bahagia sama, beda-beda kan? Orang ada yang mengacu pada materi, pada rupiah, pada uang, ada yang mengacu pada hal yang tidak melulu bersifat material gitu ya, selagi dia masih bisa hidup sehat, dia bisa bahagia gitu. Perbedaan definisi itu sudah menjadi kenisayaan, dan cara mengelola itu, nah itu kata kuncinya, cara mengelola berbagai macam kepentingan, berbagai macam tujuan, berbagai macam selera, berbagai macam preferensi yang sangat banyak, itulah yang kemudian fungsi utama dari negara itu. Negara harus menjamin rakyatnya itu hidup makmur, sejahtera, prinsip keadilan itu terdistribusi dengan baik, kemudian kesejahteraan, tidak ada yang miskin, kemudian tertindas gitu ya, tidak ada yang kaya, kaya banget lalu menindas gitu. Itu kan idealnya, orang kemudian menjawab, merespon, ngomongan saya bisa seperti ini, wah itu hanya ada di surga katanya, hanya ada di akhirat, hanya ada di alam ide, di dunia mimpi, di imajinasi, di kenyataan, enggak ada, kayak gitu gitu. Negara apapun, nah saya kurang tahu ya, silahkan teman-teman cari tahu sendiri, bagaimana kalau di negara-negara welfare state, kayak Finlandia, Norwegia, Sweden, Scandinavia country itu, apakah di sana enggak ada orang menderita gitu, nah kalau namanya menderita kan tentu enggak ada habisnya, negara masa mau memuaskan semua keinginan warga negaranya kan, pasti negara itu punya satu acuan, satu yang ukuran baku gitu ya, standar, standar untuk mengukur tingkat kesejahteraan warga negaranya, mereka punya indikator gitu kan, tentu itu positifistik memang ya, tapi mau enggak mau ya kita harus ambil jalan positifistik, untuk mengelola orang banyak ini gitu, karena kalau kita kemudian mengkritisio, pemerintah itu enggak boleh positifistik banget, enggak usah hanya mengacu pada standar, wah bingung pemerintah, orang setiap orang aja beda-beda kok, kemauannya beda-beda pikirannya, jadi pemerintah itu pakai indikator, yang bisa diakini, mewakili orang banyak gitu, caranya ya tentu enggak asal-asalan mereka riset, bahkan di UGM itu ada jurusan, manajemen kebijakan publik, ada manajemen administrasi publik, ada ilmu pemerintahan, semua itu menjadi satu kajian ilmiah yang serius, untuk mengkaji bagaimana sih caranya, kita membangun satu pemerintahan yang baik gitu, pemerintahan yang ideal, yang bisa memakmurkan, mensejahterakan seluruh elemen negara itu gitu, tidak hanya orang-orang yang punya kuasa saja ya, tidak hanya orang-orang yang punya relasi kuasa yang sangat besar gitu, nah ini sedikit brainstorming sebetulnya, apa aja yang kita bicarakan di satu semester ini gitu teman-teman, soal pendidikan keluarga negaraan, yang namanya kita jadi warga negara, kita harus tahu apa fungsi kita sebagai warga negara, apa hak dan kewajiban kita, nah nanti kalau sudah tahu itu, kita kemudian punya skill, skill berwarga negara, kalau sakit saya harus kemana, supaya saya dapat subsidi dari pemerintah, karena pemerintah menawarkan kebijakan yang meringankan, atau bahkan menggratiskan kesehatan misalnya, ya caranya seperti apa, kita harus tahu dulu dong, cara untuk mengklaim supaya pemerintah itu ngasih kita biaya gratis, setelah tahu, ya kita harus melakukan tindakan ya, kita punya skill, skill menjadi warga negara itu ya, kemudian ketika sakit, dia tahu dan bisa mengakses kebijakan pemerintah itu gitu, jadi kadang pemerintah sudah menyediakan kebijakan yang bagus gitu ya, tapi kadang nggak tepat sasaran, atau sosialisasinya buruk, kemudian kita nggak tahu ada kebijakan itu, terus kita menggratiskan pemerintah, bahwa pemerintah itu tidak berperu kepada orang miskin, tidak berperu kepada orang yang sakit, tapi nggak punya duit gitu ya, itu sebetulnya kadang faktornya itu kita nggak tahu, kita nggak bisa mengakses gitu ya, ini tentu terlepas dari ada korupsi, kolusi, nepotisme, ada monopoli dan seterusnya, itu hal yang beda lagi gitu ya, itu ada pengetahuan sebagai warga negara, ada skill sebagai warga negara, dua hal itu yang penting, kemudian slide berikutnya, kenapa kita butuh bernegara, silahkan jawab sendiri, seperti apa pemerintah yang tepat mengurusi suatu negara, tentu yang sesuai dengan Pancasila kalau di Indonesia kan, tapi itu kan sangat abstrak, kita bisa breakdown lagi, ambil salah satu variable ya, pemerintah yang apa, yang tidak korupsi, kolusi, nepotisme, tapi itu kan sangat sulit gitu kan, satu aja misalnya, salah satu contoh yang terpenting adalah transparansi publik, pemerintah yang bagus adalah yang transparan, terhadap pengelolaan negara kepada publik, tentu ini gak boleh naif, transparan itu tentu dalam konteks keamanan, yang negara gak bisa dong transparan, kalau dalam konteks keamanan, keamanan dalam bentuk apapun itu gitu, apalagi keamanan dalam bentuk kedaulatan gitu ya, itu gak bisa transparan, bagaimana kebijakan-kebijakan yang sensitif, tapi kalau kebijakan-kebijakan yang dalam rangka misalnya publik harus tahu, kayak anggarannya berapa untuk pertahanan, anggarannya berapa untuk pendidikan, dan seterusnya itu, ya publik punya hak untuk tahu semua itu gitu, tapi ada juga namanya silence policy, policy yang diam-diam gitu, nah itu sebetulnya satu jalan yang sense of leadership-nya, yang memang agak sedikit otoriter sih sebetulnya, misalnya saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin, daripada menanya satu persatu orang, ya saya duduk aja merenung, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan pengetahuan yang saya punya, ya nilai yang saya punya, oh saya harus memutuskan seperti ini, dengan dalam waktu tempohnya singkat-singkatnya, itu silence policy termasuk salah satunya. Kemudian ada gerakan-gerakan antifasis gitu ya, gerakan-gerakan anarkisme, yang kalau dalam kajian politik, anarkisme itu tidak sama seperti apa yang orang banyak pahami melalui media-media, kayak perusahaan sarana atau prasarana ya, perusahaan ini, fasilitas negara ketika demo gitu ya, itu sering disebut sebagai demo yang anarkis. Nah sebetulnya itu nggak tepat ya, anarkisme itu sebetulnya satu tawaran, sama juga seperti sosialisme, liberalisme gitu ya, pemerintah itu sebetulnya dipahami sebagai apa sih gitu, sebagai satu entitas kekuasaan yang eksklusif, dalam artian ada hirarki kekuasaan di situ, ada struktur di situ, yang based on command dan seterusnya, atau yang dilakukan secara sukarela, tidak ada struktur-struktur kayak jadi bawahan atasan, ada yang berkuasa penuh dan seterusnya gitu ya, itu sebetulnya anarkisme ini tawaran untuk mengelola negara sebetulnya, tapi tentu kalau tawaran untuk mengelola negara nanti kontraproduktif, karena anarkisme sederhananya ya, menolak negara itu sendiri gitu, tapi tentu ada macamnya anarkisme itu, ada anarkisme yang memang naif, yang memang secara total menolak kehadiran negara, tapi ada anarkisme yang negara tetap tidak dikendaki ada, tapi ada pengelolaan voluntary, yang pengelolaan sukarela terhadap orang banyak, yang mirip perannya itu seperti negara, anarkosindikalis misalnya ya, dan seterusnya gitu, kalau kita lihat lebih lanjut perdebatan Marx dengan Bakunin, itu banyak itu berdebat, kalau Marx kan misalnya kediktaturan proletariat yang kemudian diklaim oleh Lenin ya, meneruskan ajaran Marx, karena Marx itu sangat abstrak, utopis, masyarakat komunis itu hanya bisa dicapai melalui satu jalan otoritarianisme, yang kemudian sifatnya juga totalitarian, jadi ada seragam di situ ideologinya, ada entitas politik yang sangat-sangat kuat di situ ya, yang sulit untuk diajak berkompromi gitu, sifatnya otoriter, kediktatoran, makanya konsepnya itu kediktatoran proletariat, kediktatoran dipegang oleh petani dan buruh. Nah seperti itu sebetulnya brainstorming, ini pertemuan pertama ini saya mengajak brainstorming aja, jadi supaya ada gambaran kelas kita seperti apa, kemudian ini yang terpenting juga kontrak belajar ya, saya tampilkan juga di layar ini, batas waktu terlambat 15 menit, konsekuensinya apa? Kalau ada yang terlambat lebih dari 15 menit, boleh masuk, bahkan 5 menit sebelum keluar pun itu boleh masuk, tapi nggak boleh presensi, ini berlaku bagi saya dan untuk kalian juga gitu. Selama perkulihan, dilarang keras, nah ini main HP, main tablet, kecuali ada instruksi dari saya, dan menggunakan tablet untuk mencatat itu boleh, tapi kalau untuk main game, untuk push rank, untuk main Mobile Legends, main untuk game-game itu nggak boleh, sama pakai TWS juga untuk denger musik itu, janganlah ya, kita saling menghargai, orang ngomong dengerin, kalau mau ngomong, kita kan pengen didengerin ya, itu juga kita terapkan di kelas ini. Kalau ada pelanggaran, misalnya rasisme dan seterusnya ya, ada pelanggaran-pelanggaran di kelas, ada yang ngomong, itu juga saya nggak suka sekali, kalau ada orang yang ngomong ketika kita ngomong gitu ya, saya rasa kalian juga nggak suka gitu ya, jadi kita sama-sama nggak suka, jadi nggak usah kita lakukan itu, ngomong sendiri, kalau ngomong sendiri kan dianggap nanti nggak waras gitu, ngomong sama temen, ngobrol, nggak jelas gitu ya, ngobrol topik apa yang di luar perkulihan, itu ngobrol lah, jangan selama perkulihan, kecuali kalau saya minta untuk diskusi. Semua instruksi ini bersifat otoriter, saya mengambil sikap itu, supaya menertibkan ya. Kalau ada yang melanggar, saya kasih teguran, kalau bundle, bisa saya keluarkan. Yang boleh dilakukan ke toilet, tapi harus balik, makanan ringan selain kerupuk dan nasi padang ya, tapi harus bagi-bagi, makan permen juga, tidur boleh, tidur boleh silahkan, kalau ngantuk di kelas saya tidur, lebih baik tidur daripada ngomong sendiri. Bertanya ke dosen, harap raise hand, angkat tangan dulu, baru berpendapat. Materi dan bahan ajar, saya tidak akan pernah membagikan PPT, dan saya berusaha, setiap materi, akan saya berikan sumbernya, akan saya berikan juga, bahannya dalam bentuk buku ya, dan rekaman kelas, misalnya kalau online, saya akan rekam zoomnya, lalu saya posting di channel YouTube ini, di channel YouTube ini ya, terus kalau misalnya, tidak online kelasnya ya, saya akan monolog seperti ini, setelah kelas itu gitu, atau sebelum kelas itu, dan akan saya post, setelah kelas ini berlangsung, setelah pertemuan itu berlangsung gitu. Kemudian, selanjutnya, komponen penilaian, UTS 25%, UAS 25%, tugas terstruktur 50%, nah tugas terstrukturnya ini, 50% itu gede banget itu, kalau yang anjlok di situ, itu bisa lompat, lompat indah itu nilai kalian ya, jadi, prinsipnya, tidak boleh ada yang, saya persulit gitu, saya tidak mau mempersulit kalian, UTS, UAS itu IC semua, maksimal 3 soal, dan, tidak, saya kasih kisi-kisi, ya, karena tidak deskriptif, nah makanya, kalau saya ajak brainstorming, kalau saya ajak diskusi, saya tiba-tiba bertanya di kelas, itu, dari situlah, saya mengambil soal untuk UTS, untuk UAS gitu, dan, sifatnya itu, tidak deskriptif, mendeskripsikan, apa itu keadilan, apa itu konstitusi, enggak, enggak kayak gitu ya, isi misalnya, berdasarkan kasus tertentu, based on case, ada kasus, saya minta komentari, itulah jadi soalnya, gitu, atau pendapat, opini, atau kritikan kalian, tentang suatu hal, terus, untuk, untuk, tugas terstrukturnya, ada tiga pilihan, yang pertama itu, diskusi offline, atau online, ya, webinar, dan, tugas itu perkelompok, nanti akan saya bagi, dan, masing-masing kelompok itu, akan saya bagikan, masing-masing tema, perkelompok itu, satu tema, ya, temanya nanti akan saya tentukan, belakangan, jadi, setiap kelompok ini, wajib memilih, satu jenis project, yang pertama itu, webinar, ataupun, offline discussion, ya, tentang tema spesifik, jadi, kelompok itu, menjadi event organizer, ya, mau itu pembicaraan, dari kelompok itu sendiri, boleh, atau dari orang lain, juga boleh, atau dari pakar, dari aktivis, juga boleh, ya, tentang tema yang, kebagian, untuk kelompoknya, terus, project nomor dua, video dokumenter, nah, itu durasinya, 7 sampai 15 menit, 15 menit paling banyak, tentang tema itu, nah, yang ketiga, artikel, atau jurnal ilmiah, menulis di surat kabar maswa, boleh, yang gak boleh itu, di kompasiana, ya, di facebook, atau, di medium, yang gak, yang gak ada, review-nya, peer review dari, pengelola jurnal, pengelola, atau, redakturnya, gitu ya, yang boleh itu, harus ada, peer review-nya, jadi, kita masukin artikel, disitu, harus ada seleksinya, gitu, jadi, gak, asal kita publis, gitu, kemudian, yang penting juga, untuk dicatat, setiap kelompok itu, harus membuat, laporan akhir, yang akan dikumpulkan, sebelum uas, itu sebagai final, penilaian, untuk tugas kalian, yang berbobot, 50% ini, nah, setiap kelompok itu, misalnya, kalau yang ngambil, video dokumenter, ya, dijelaskan, disitu adalah, latar belakang, pertama kan, cover, latar belakang, bagaimana tema itu, kemudian, kenapa kalian, memilih dia, untuk menjadi, video dokumenter, atau untuk menjadi, artikel jurnal, atau untuk menjadi, diskusi, gitu ya, lalu, bagaimana acaranya, kalau, kalau itu misalnya, video dokumenter, ya, bagaimana storyline, gitu ya, jelasin, story lainnya, tapi kalau itu misalnya, artikel ilmiah, ya langsung naskahnya, gitu ya, karena sudah include, pendahuluan pun, disitu sudah include, terus kalau, webinar, tournya, term of reference-nya, siapa pembicaranya, jam berapa, melalui apa, apakah online, atau offline, gitu ya, terus, dan screenshot, diskusi, atau foto diskusinya, gitu, nanti akan saya jelaskan, lebih lanjut, di pertemuan-pertemuan berikutnya, bagaimana teknisnya, ya, kemudian ini penting banget, presensi itu harus cermat, jangan sampai kurang dari 75%, karena kalau kurang itu, nggak bisa uas nanti kamu, ya, harus, harus teliti, kamu sudah hadir berapa kali, sudah bolas berapa kali, sudah izin berapa kali, dan, kalau udah izin itu, bener-bener dihitung izin nggak, atau jangan-jangan, nanti dosennya nggak tahu, kalau itu kamu izin, terus suratnya juga harus ada, terus kalau ada yang kurang dari 75%, harap berurusan dengan TU, ya, harus berurusan dengan pengelola kuliah, setelah itu baru nanti berurusan dengan saya, karena, proses itu, proses administrasi itu adanya di bawah, ada di lantai bawah gitu, terus, materi kuliah, perpertemuan, nah, yang pertama, pertemuan pertama intro, ini urgensi mata kuliah, ya, hari ini, di pertemuan ini, pertemuan kedua, sejarah politik kenegaraan dan kebangsaan di Indonesia, ini kita menyegarkan pengetahuan tentang, Orde-Orde yang ada di Indonesia, mulai dari, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, sampai Pasca Reformasi, ya, kita akan, ulas itu, momen sejarah apa yang terjadi dalam setiap Orde itu, sehingga kita tahu ya, jangan sampai nanti, ditanya, Orde Baru malah, aku belum lahir, masih kecil, nggak tahu Orde Baru gitu kan, kita harus tahu, Orde Baru itu apa, Orde Lama apa, Reformasi itu apa, pertemuan tiga, hukum dan warga negara Indonesia, ini hak dan kewajiban sebagai warga negara, pertemuan empat, supremasi hukum, hegemoni negara, dan wacana kebebasan, ini bisa baca Antonio Gramsci, dan seterusnya ya, kemudian pertemuan lima, citizenship, diversity, dan identity, ini berhubungan dengan multikulturalisme, tentang pluralitas budaya, suku agama yang ada di Indonesia, gitu ya, lalu, pertemuan enam, politik global, ini kita bahas geopolitik, bagaimana percaturan politik di level global, apa dampaknya bagi Indonesia, Indonesia ini posisinya ada di mana sekarang, misalnya kita lihat konflik Israel-Palestina, apa yang bisa kita berbuat, Ukraina, Rusia juga apa yang perlu kita berbuat, dan seterusnya, pertemuan tujuh, Indonesia dan politik ASEAN, nah bagaimana peran Indonesia di ASEAN, ASEAN ini penting nggak, bagaimana kelahirannya ASEAN, apa yang terjadi terkini di ASEAN, kebijakan-kebijakan negara-negara yang ada di ASEAN, dan seterusnya itu, aktivitas pasca UTS, pertemuan delapan, itu kita bahas oligarki, apa sih oligarki ya, orang ngomongin tentang oligarki itu, sejauh ini apa sih itu, kita akan bahas itu, pertemuan sembilan, civic and pop culture, nah itu isu-isu terkini, yang ada di anak muda, kemudian isu-isu tentang kestaraan gender, tentang bagaimana proyek kebudayaan kita, dan seterusnya, ada K-pop, bisa nggak Indonesia menyanyi K-pop, misalnya, kita punya apa, apa yang bisa kita kembangkan, lalu pertemuan 10 sampai 14, sampai 13 ya, sorry, 10 sampai 13, itu diskusi tematik per kelompok, jadi per kelompok ini nanti dapat, masing-masing tema, itu mereka diskusikan, jadi, yang didiskusikan itu, tidak kerja dua kali teman-teman, itu berdasarkan proyek kalian, jadi, ceritakanlah, nanti misalnya ada yang kebagian, kestaraan gender ya, kalian akan mempresentasikan, apa itu kestaraan gender, bagaimana sejarahnya, di dunia, di Indonesia, apa nilai-nilai yang diutamakan, pada wacana kestaraan gender, dan seterusnya itu ya, kemudian pertemuan 14, persiapan UAS, final meeting, nanti kita akan bahas, apa yang penting untuk menghadapi UAS, seperti itu, oke, sekian, terima kasih, kita bertemu di pertemuan kedua, selamat menikmati,